Di tengah ancaman Iran menyerang Israel, terjadi pergerakan yang tidak biasa di Timur Tengah. Sebuah jatempur pengebom dari Koalisi Militer Pimpinan Amerika Serikat melakukan kontak berbahaya di Syria. Kirlangits menekankan bahwa Turki tidak akan ikut campur mengenai pembalasan Iran. Ankara juga tidak akan mendikte tanggapan Iran terhadap Israel. Namun, ia menyarankan bahwa negara-negara agresor seperti Israel dan Amerika Serikat harus ditundukkan. Ia juga menyoroti negara-negara yang mendesak Iran untuk tidak menanggapi secara militer. Menurutnya, negara-negara itu tidak menawarkan solusi alternatif. Oleh karena itu, Kirlangits mengatakan bahwa Iran akan membuat keputusannya sendiri. Lebih lanjut, kata Duta Besar Turki menunggu respon Iran mungkin bukan langkah yang masuk akal. Pasalnya, bos Hamas yang tewas di Teheran bukanlah pejabat negara itu. Ia menilai kematian Haniyeh bukan semata-mata tanggung jawab Iran, melainkan juga semua negara di kawasan tersebut. Dia lantas mempertanyakan tanggung jawab pihak yang menjamu Haniyeh di Teheran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Haqan Fidan juga mengutuk dukungan Amerika Serikat terhadap tindakan Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!